Pak Nur tuh, nyelipnya lewat mana? Nyelipnya lewat mana? Bukan lewat asfal Bukan lewat asfal, lewat rumput Sampai jumpa di video selanjutnya Yaitu ketiga aku pas Championship, fundraising championship Online racing game Moto 7 Dimana sebenernya sudah round ke 7 Cuman baru kebahasnya di round 7 ini Kenapa? Karena menarik, karena di round ke 7 ini Kayak banyak banget dramanya Tapi kenapa aku pakai baju seperti ini Jadi ini biar enak dilihat di kamera sebenarnya Jadi ini ada hubungan juga kenapa aku pakai uj ini Karena di Moto tuh aku menggunakan team Federal Oil Dan kebetulan juga ada jerseynya Ori lagi ya Langsung dikasih dari Federalnya Ketika pas nge-cash Siap adu balap yang event Moto2 kemarin Buat kalian yang belum nonton Kalian bisa ke channelnya Federal Oil Dimana aku menjadi komentator disitu cuy Dan ya ternyata Pas dicoba bajunya Mantap cuy Ngepas cuy Jadi kayak keliatan lebih Gar gitu ya Oke Jadi kita mulai dari kualifikasinya Yang dimana aku memulai tentu saja Dengan setting yang terbaik cuy Oke tapi sebelum kita memulai videonya Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe Mau gak di subscribe dulu di like video ini Dan juga di share ke temen-temen kalian Supaya videonya yang kali ini bisa ramai kembali cuy Oke Kalau kalian sudah like, kalian sudah subscribe Dan kalian sudah share Langsung kalian lanjut aja videonya Oh gila Nih buat kalian nih yang ngoment nih Bang kok beda sama foto yang di Itu bang Apa namanya itu yang di sampul Youtube bang Di sampul Youtube channel bang Ya beda cuy Di itu aku masih kayak rada muda gitu ya Dan rambutnya juga masih pendek dan berwarna cuy Waduh sekarang rambutnya kayak gondrong abis kayak Ini kok aku ikutnya kayak Kayak Aaron Jaeger jadinya Dan juga untuk badan ya Boleh gak ya Sama sekarang Ini cuy Sedang Lagi seneng-seneng pake Brewok begini cuy Oke Daripada kembali akan bacot Langsung aja kita gas ke kualifikasinya Dimana ini langsung aku skip aja Aku sambil posenya nyantai aja cuy Karena Ya biar nyantai aja gitu kan Oke kita sambil skip-skip Nah ini aku disini mulai nyeting Dimana mulai settingan Dan dimana kalau gak salah nih kualifikasinya emang Gak sampai setengah ridernya cuy Dimana Kualifikasinya emang beberapa aja Sedangkan ridernya nanti pas race tuh banyak cuy Karena memang Masalah waktu sih Ada yang gak bisa ikut kualifikasi segala macem Jadi otomatis gak ikut kualifikasi Mereka start Di bawah orang yang ikut kualifikasi cuy Banyak yang gak ikut kualifikasi Dimana ini kualifikasi cuma ada 6 orang yang ikut kualifikasi Nah disini seperti biasa Kita mulai dengan autopilot Nah kenapa Kok disitu ada TCS nya cuy Nah kenapa aku mulai TCS Jadi Sebelum aku mulai kualifikasi ini Aku kayak sudah mulai latihan Dan ternyata aku kayak Kesusah banget di sirkuit katalonnya Jadi aku kayak Menambah bantuan Yaitu elektronik yang biasanya aku pakai Creel Aku pakai jadi assist Jadi untuk di Moto2 Kalau elektroniknya real Itu TCS itu Atau traction control itu gak ada Yang dimana membuat motor itu Ya Kalau kita ngasal open throttle Atau buka gasnya ya Melayang Maksudnya ke flexet Bisa high set Maka berarti aku kayak butuh bantuan Mengaktifkan TCS nya dengan cara mengubah Elektronik yang menjadi assist Yang membuat TCS nya Fitur TCS nya ada di kelas motor itu cuy Jadi tapi aku juga menggunakan 2 cuy TCS 2 bukan 3, 4, 5 Cuma butuh 2 aja Cuma naik 1 tingkat daripada Gak pakai TCS cuy Maka dari itu aku pakai Mode assist supaya Seperti high speed corner Atau nanti soalnya di katalonnya Ada beberapa high speed corner Yang memang aku serta trouble Ketika aku pakai TCS yang gak ada cuy Atau elektronik yang real Yang dimana Ya hasil-hasil Aku gak bisa dendapat catatan waktu cuy Dan di qualifikasi ini Aku kayak memutuskan Sudah kita pakai sekali aja Untuk di res-res-res sebelumnya Aku selalu pakai yang real cuy Karena kayak di fortimo Segala macam aku masih pakai yang real Kayak masih nyamanya-nyamanya Tapi di katalunya entah mengapa Kayak trouble aja gitu Sampai butuh bantuan aku Butuh TCS gini cuy Oke seperti biasa Di sini belum ada mencatatan waktu Dikarenakan yang baru awal mulai Jadi seperti biasa Aku kayak cuma fokus aja Di sini Memperbaikin pace Menjaga pace Supaya tetap stabil Maupun di qualifikasi Sampai di race cuy Jadi kayak patokanku di race Tentu saja dengan Racing line ku Atau pace ku di qualifikasi cuy Nah di sini kayak Mulai sedikit trouble Tapi untuk Moto2 itu Gak sebar-bar di MotoGP Kalau stupid dikit itu Kayak gampang gitu Di handle nya gitu Gak seperti MotoGP Yang rada kesusahan cuy Nah di sini Kalian lihat di sini Semuanya bar merah Dikarenakan belum ada Yang mendapatkan catatan waktu Dan itu bahan ada yang crash Dan itu ada catatan waktu 1,44 Nah dia itu Ngelain kenceng sih Untuk kelas Moto2 di Catalonia ini Dan sih aku berusaha Banget disini Kayak Moga aja Kayak bisa Start di posisi terbaik lah Karena Buat kalian belum tau Ini yang ikut Itu Salah satunya kayak Rider M1 Di MotoE Sport Indonesia Apa itu M1 M1 itu kelas tertinggi ya cuy Kelas tertinggi dari MotoE Sport Indonesia Jadi ibarat kata Kasar tuh yang jago-jagonya cuy Nah jadi tergabung lah disini Dan untuk sementara Dapat posisi 3 ini Cuma sementara cuy Kita langsung skip aja kali ya Di sini di race Di round ke 7 Aku start di posisi ke 4 Ya not bad Karena itu cukup bagus Posisi gue Start posisi ke 4 Dari beberapa rider cuy Dimana Saingannya cukup berat men Rider dari kayak M1 Yang kayak memang Sudah terbiasa Jago gitu Dia Ya Jago gitu Sedangkan aku kayak Cuma latihan biasa Mabar online Dan akhirnya turun gitu Di sebuah kompetisi Oke Disini kita mulai Memasuki ke race-nya Dimana aku kayak Men-setting ulang Gear ratio Karena kan di kualifikasi Dia kayak Gear ratio kayak Rada ngempos gitu Kayak kurang tenaga gitu Makanya kayak Kunaikan ratio gear-nya Supaya tarikannya Atau akselerasi itu dapat Karena Untuk Menyolong sedikit lah Dia untuk start Supaya Kita start itu Bisa ke depan gitu Karena Motor kita Atau akselerasi kita Tunggu kencang gitu kan Nah here we go Disini sudah mulai race-nya Dan sudah mulai Menggunungi kamera Karena kebiasaan aku Pak kamer itu yang Rada jauh di situ Kayak lebih nyaman aja Seperti biasa Disini aman Dan dramanya Dimulai dari Tiga Dua Sat 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 Ya aku Kena Ngetron cuy Nah jadi Kalian lihat disitu Ada voice ku Disitu aku kayak Rada kesel Rada ngamuk dikit lah Ya kayak Rada emosi dikit lah Karena Men aku jatoh konyol Men bukan jatoh Karena sebabku Dan bukan sebab orang itu juga Sebenarnya karena Ini masalah koneksi dia cuy Si bandule ini Ngetron Dan tronannya itu Kena nabrak motorku cuy Jadi aku kayak Sempet voice chat gitu Ngetron 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 Kata aku kan Nah kita mulai lagi Dan disini race di race nya memutuskan untuk Red flag Ya bener Red flag Jadi untuk red flag pertama kalinya Jadi race diulang Otomatis si race nya diulang Dan membuat Ya harus Pinter-pinter lagi Untuk nyolong start lagi Karena ini manual start Jadi kita harus pinter-pinter Nyolong start Supaya gak kena long lap penalti Dan kita harus bisa maju gitu Karena Timing open throttle ketika start itu penting banget cuy Itu kayak ibarat kata Antara feeling dan hoki-hokian Sebenernya Tadi aku kayaknya lebih terhoki sih Karena kayak tadi tuh Bagus start aku tuh Tapi sayang banget Kena tabrakan ngetron cuy Dan akhirnya diulang In red flag Pertama kalinya Race diulang Dengan rider nya sama Posisi start nya sama Dan here we go again Full gas call lagi kembali disini Dimana aku disini status cukup baik Terjadi kontak disana Dan ya aku kayak masih steady posisi Karena aku mengincar Light breaking cuy Aku gak mau kemana Kekiri kanan aku tetap disini Nah ngambil dari sisi luar Sekarang cepet tergepak-gepak Dan disini aman Gak ada drama Nah seperti biasa Mencoba untuk close the door Mencoba untuk block pan Di depan masih ada bandule Disini aku rada deg-degan cuy Karena di depanku bandule kayak takut Crash lagi Dan ternyata Di red flag tuh kayak banyak yang crash Yang membuat Ini Menjadi red flag Kedua kalinya men Padahal startku tadi sudah bagus Tapi Di belakang Pada jatuh bar-bar lagi Maksudnya jatuh secara beramaian Yang membuat red flag Untuk kedua kalinya men Jadi ya ini Red flag kedua kali Yang membuat Race diulang lagi Untuk dua kali Dan kalau gak salah Ini Aku lupa men Ini soalnya race sudah beberapa hari yang lalu Tapi baru ku review sekarang Baru ku bahas pun tak sekarang Oke dan ya Kenapa aku pilih Tim Federal Oil Nanti aja ya Di akhir video Aku bilang Kau kasih tau ke link Kenapa aku pilih Federal Oil Kita fokus kembali ke gameplaynya Dan disini kembali start lagi Untuk kesekian kalinya Dan disini startku cukup jelek cuy Startku kayak rada Kurang pas timingnya Seperti kalian sendiri Aku kayak rada nge-post Sedangkan si Nanda tuh Dia ke depan Sedangkan startku yang sebelumnya Itu justru aku yang langsung ke depan cuy Jadi untuk start ini Aku cukup jelek Dan disini kok Ada drama lagi nih 3, 2, 1 Boom Ya Kalian lihat sendiri tadi disitu Motorku Atau Ya aku lah disitu Kena tabrak orang Di belakangku Jatuh cuy Nah disaing Gak bisa push slow motion Nah Sampai kameraku kayak gini Ini ketabrak orang jatuh cuy Untungnya aku gak jatuh cuy Aku langsung lebar Nah jadi aku lebar tuh Bukan sengaja Tapi kena tabrak Jadi aku lebar cuy Kalo gak salah disini reflect lagi Kalo gak salah Atau gak ya Oke aku inget-inget Oh enggak Disini gak reflect cuy Soalnya aku inget Si Bandule keluar Jadi kalo gak salah Karena dia Mungkin merasa gak enak Karena dia ngetron terus cuy Jadi Si Bandule itu keluar Dan kalo gak salah Ini race nya masih berlanjut Ya aku inget-inget Ini gak ada red flag Jadi race tetep berlanjut Untungnya aku ya Di tiga empat kamer itu Gak jatuh cuy Cuma Kepental terus ngelebar Dan gak kena track limit Nah disini seperti biasa Fokus untuk Ngeperdekatkan game Jadi disini aku mainnya tuh kayak Memanfaatkan TCS gitu ini Karena aku menggunakan Bantuan TCS Dikarenakan Yah Ini susah banget Sirkutnya buat aku cuy Yang dimana Aku disini Menggunakan teknik Tentu saja Dengan pemilihan Komposisi yang pas Settingan suspensi Juga enak Jadi aku mainnya Light breaking Light breaking Light breaking Untuk Memperdekat gap Dekat mereka Dan disini Padlur Mulai mau overtake aku Dan aku kayak Ngalah aja tadi Kalo aku paksa Itu bisa jatuh berdua cuy Jadi kayak ngelebar Santai Biarkan dulu aja lewat Kita mau overtake Di lain waktu cuy Maksudnya di timuan lain Di depan Sudah mulai ada Kontak Antara Battle di depan Antara Nanda dan Jean Klo Klo Kroplers Namanya Dan Sudumgatnya Sebenernya bilang Itu Fadur cuy Dan Nanda tuh Kalo gak salah Dia M2 kalo gak salah Ya kalo gak salah Nanda tuh M2 ya Di Moto E-Sport Indonesia Jadi di bawah Di bawahnya M1 Atau M1 kalo gak salah dia Yang jelas dia Kelasnya cukup tinggi juga Si Nanda ini cuy Jadi lah Kalo ada Arvino Ada Tepar Dudi One Gilbert Dudi One itu Kalo gak salah M1 juga cuy Dia M1 Atau Klas tertinggi di Moto E-Sport Indonesia Nah disini aku kayak Bener-bener kayak Sudah terbiasa ya Dari latihan di karir Itu kan Jadi Memang Apa ya Menstrategikan komposisi Bensin cuy Untuk kapan penggunaan Power 3 Kapan penggunaan Power 2 Jadi ya Manfaatkan kesempatan ini Maksudnya Distrategikan lah Kapan penggunaan Yang tepat Untuk kita gunakan Power 3 Dan disini aku Sudah kayak Memperhitungan Dari sisi kualifikasi Sama latihan-latihan Sebelumnya Sebelum kualifikasi Kayak Sudah tau gitu loh Kapan aku gunakan Power 3 Dan kapan gunakan Power 2 Supaya bensin masih aman Sampai finish cuy Jangan sampai kebensin bensin Dan disini Nanda blunder Ngelebar Yang membuat mereka bertiga Kayak mulai adu battle Nah Disini kesempatan itu cuy Ketika mereka Battle bertiga Aku kayak Berusaha untuk Mempertekatkan gap Dengan mereka cuy Yang membuat Apa namanya itu Gapku dengan mereka Semakin mendekat Karena mereka tuh Battle otomatis Semakin pelan cuy Mereka kayak Fokus battle Fokus nge-rem Fokus overtake Yang membuat Aku yang Gak ngapa-ngapain Nge-santui Nah disitu Sempat terjadi kontak Nah kita replay lagi ya Ini Ini sebagai catatan aja nih ya Tuh si Nanda Dan si pro player Sempat terjadi kontak Kayak Kalau dari visualku Dari visualku Itu tabrakan Antara Nanda Dan si Jinko player Tapi kita Nanti ke depannya Disini aku sudah Mulai battle lagi Di top 3 Di front row Disini karena tarikanku Girasio nya Tadi ku naikin Otomatis disini Tarikanku lebih josh cuy Maka dari itu Lalu coba light breaking Seperti biasa Nah disini aku Sampai stuttering Nah stuttering Karena ada orang yang Disconnect Dem Ingat disini Nanti akan kubahas Di Akhir video cuy Nah disini Sempat terjadi kontak kan Aku ngelebar kan Dan aku masih Di jalur ngelebar nih Bukan di racing line ya Aku masih di jalur ngelebar Nah tiba-tiba Dang Dia masuk Dia ngelebar Dia ngelebar Bukan di racing line ya Dia ngelebar Karena racing line nya tuh Liat nih Oke bentar ya Nah Disini kan di jalur ngelebar nih Sss Ngelebar nih Masih di outside Di racing line Sedangkan dia Racing line nya rada Mepat sini Jadi otomatis Sama-sama ngelebar nih Sama-sama ngelebar Kalau dari Perhitungan ku Sama-sama ngelebar Maksudnya Sama-sama sempet mistake lah Kalau aku mistake nya Karena Pertama Disini Mistake ku disini Sempat stuttering Dan itu Rem nya tuh Saya sempet Nggak Nggak Apa namanya Kalau bahasa Indonesia ya Intinya kalau Nggak sempet Kepakan lah Nggak sempet Kayak ada jeda gitu Tiba-tiba nggak nge-ramp gitu Padahal posisi ku lagi nge-ramp tuh Kalian bisa ngeliat tuh Rem depan ku sudah Mulai mencet Dan pas stuttering Nah diskoni ku sempet stuttering tuh Itu kayak seakan-akan Tiba-tiba nggak nge-ramp tuh Otomatis buat aku nge-lebar cuy Aku inget banget disini Dan disini aku kayak masih Distake nge-lebar Tiba-tiba Nge-ng Dia juga nge-lebar Di bagian ini cuy Dan membuat Kontakt Membuat si Nanda ini Jatuh Dan untungnya aku selamat Sudah terbiasa Menghindari tabrakan itu Bersama AI cuy AI 120 di karir cuy Itu Sudah terbiasa Dengan tabrakan seperti itu Jadi Pas dia sudah sampai sini Kayak refleks Tiba-tiba motorku Aku angkat aja cuy Daripada Ikutan jatuh Kalau aku masih posisi mereng Itu otomatis aku jatuh juga cuy Otomatis jatuh berdua Kena tabrakan cuy Tapi nanti Faktor uniknya Aku bahas di akhir video cuy Nah disini Kayaknya Jujur Di bagian ini Rada boring Kalau untuk Ini cuy ya Gue kayak recap ke ini Karena disini aku Nggak seperti biasanya Nggak main sambil Komentator langsung Tapi aku kayak Mengkomentatori gameplayku Yang sudah kumainkan Kayak Kalau buat aku pribadi Kayak Kurang sih Kayak kurang dapet feelnya Jadi kayak Menurut aku setelah race Ini cukup boring Karena kan Aku memimpin selama Berapa nih Selama lap akhir Pokoknya aku memimpin Race ini Sampai lap-lap akhir Tetapi Nggak semudah itu juga Santoso Si Zlunggat Atau si Fadlur Itu nempel Terus Kayak dia tuh Berusaha meng-overtake juga cuy Nah disini Nah disini mulai dramanya Disini Fadlur kayak Sudah mulai Ngegas Karena dia Pengen banget menang Nampaknya Jadi Dia bener-bener ngegas banget Disini aku seperti biasa Main light breaking Walaupun dengan Ban ku yang sudah Bener-bener habis cuy Ban ku yang bener-bener Abis total Kalian bisa lihat Itu ban kanan Bener-bener habis Dan ini aku was-was banget Kayak Nggak berani ngegas Seperti di awal Aku kayak bener-bener Sudah mulai lepas gas Lepas gas Lepas gas Karena Ban ku ini Kayak sudah Nggak aman lagi Untuk dipakai men Jadi kayak Oh men Please cepat-cepat finish Please cepat-cepat finish Dan juga di sisi lain Si Fadlur Atau si Zulumgat ini Nyerang terus Aku kayak berusaha Defensif Berusaha block pass Tapi Susah men Karena ban ku yang sudah Nggak aman lagi men Boro-boro mau Mendefeng Fadlur Mendefeng diriku sendiri Biar nggak jatuh aja Sudah Kesusah men Disini kayak Sedikit mulai pasrah sih sebenernya Kayak Men mau ngadu battle Tapi Ban ku sisa segini Tapi aku sudah mimpin Beberapa lap Kayak rugi gitu loh Jadi kita tetap kupus Habis-habisan sampai ke Final corner nanti Kalian lihat aja ini Di final corner Pus Pus Terus Karena Fadlur kayak Mulai Gapnya mulai Ngerenggang lagi Tapi Nggak seperti yang kubayangkan Ngerenggangnya Cuma beberapa detik doang Karena Fadlur Mulai mendekat lagi men Nah ini Lihat tuh ya Fadlur kayak Mepet Terus Dia tuh Berusaha Mencari kesalahan Celaku cuy Nah disini kayak Nah ini mulai kelihatan Kelah Dia kayak mulai masuk Tapi disini aku Langsung gaspol lagi Akselerasi Ngambil dari sisi luar Dan Fadlur pun kayak Mulai paham Dia tuh kayak mulai ngalah Dia berusaha Mencari sisi lain Dan disini Ya karena aku Belok ke kanan itu Mulai nggak enak Nah jadi Akselerasi kanan itu Kayak sempat spinning cuy Yang buat Fadlur Gila tuh Fadlur tuh Ya tuh Nyelipnya lewat mana Nyelipnya lewat mana Bukan lewat aspal Bukan lewat aspal Lewat rumput Gigi kan Kurang Kurang pro player Apa nih Seorang Fadlur kan Kayak Dia tuh kayak Sudah bosan Dengan aspal gitu loh Sampai Dia memilih Ini rada Memalukan buat Tagos sih Karena Men aku udah mimpin Berapa lama gitu kan Eh keselip Dengan Fadlur Dengan cara lewat rumput Men Lewat rumput Kita lihat lagi replynya Disini karena aku Kalah akselerasi Bukan karena Settingannya Tapi ban ya Ban ku sudah ngespin parah Jadi pas aku Belok ke kanan itu Itu ban nya ngespin dulu cuy Nggak langsung Neng Nggak langsung nendang Kayak pas di awal tadi Ban ku kayak ngespin dulu Yang membuat Otomatis aku makin lambat Sedangkan Fadlur Dia bagus tarikannya Momen dia open trono juga pas Dan disini aku kalah Dia nyelipin lewat Dia nyelipin lewat ini cuy Dia nyelipin lewat rumput Tuh Dia nyelipin lewat rumput Bruh Disini aku jujurnya kayak Ya sempet berkata Hewan berkaki empat Menggonggong itu sih Lalu itu gila Dia lewat rumput men Lewat rumput Ngovertake aku Boleh ngovertake Sleep streaming Dilewat rumput Gila Kayak Anjir Sudah mimpin beberapa lap Keselipin dilewat rumput men Maka itu kenapa aku bahas Dan kubuatkan videonya Karena ini nih Momen ini nih Padlur sleep streaming Aku lewat rumput men Dan disini Pas endnya Aku sempet ngomong tuh Kayak Aku sempet ngomong Ya itulah Hewan berkaki empat menggonggong Gitu lah katuk Padlur ketawa-ketawa Memang bener-bener Di miracle boy Bisa dibilang Dan ya Itu aja Kayaknya untuk racenya Dan Ada yang Kuperlihatkan Yang dimana disini Aku tentu saja Finish di posisi kedua Ya aku finish di posisi kedua Ya Untuknya masih dapet podium Jadi ya Lung lain lah Dapet point lah Disini aku finish Ke posisi kedua Dan disini ada di posisi keempat Dengan ada long lapnya juga Nah nanti ada yang Aku bahas tentang long lap Nanti ada yang Aku bahas tentang long lap juga Ini tentu Padur posisi satu Dengan gap cuma 0,034 men Karena dia Nge-vertake Slip streaming Di rumput men Gila GG gak tuh Yang membuat Kelas semen sementara Aku Itu Di Naik Yang awalnya aku di posisi kelima Kelas semen Naik ke posisi ketiga Nah ini untuk Kelas semen sementara Jadi sudah ada Beberapa round cuy Jadi baru Kupuatkannya di round ke tujuh ini Buat kalian yang mau nonton Buat kalian yang mau nonton Race Rescue sebelumnya Kalian bisa aja Ke Ini cuy Ke live Ke live stream Ke youtube channelnya Online racing game MotoGP Bentar aku cek ya Online Racing game MotoGP Nah kalian bisa nonton Ke channel ini Disini sudah ada beberapa Race cuy Mulai dari round pertama Sampai round keempat Disini Disini aku ada semua cuy Maksudnya Aku main di round ini cuy Karena memang Aku main-main dari round 1 Cuman gak ku record Gak ku upload Jadi buat kalian yang mau nonton Race Rescue sebelumnya Silahkan ke channel ini Dan nonton Tapi disini Dengan visual replay cuy ya Atau kamera Race direction Bukan view dari aku cuy Oke membuat aku Di kelas men Ketiga Naik ya Jadi kelas men ketiga Yang ku bahas Soal ini tadi cuy Insiden yang aku Kalo dari visual ku Aku yang kena tabrak cuy Kalo dari visual ku ya Itu aku yang kena tabrak Nah ini kan sempet ku bahas Jadi kan Di bagian Ini ya cuy Ketika si Aku ngelebar Ketika aku ngelebar Dan Sempet karena stuttering Tapi stuttering itu Bukan alasan itu Itu namanya problem pribadi Karena koneksi stuttering Ngelebar itu Itu Tetap dianggap salah cuy Nah tapi Yang mau ku Nilai disini lah Posisinya disini sama-sama Ngelebar cuy Disini aku ngelebar Karena stuttering Yang anggap aja aku ngelebar lah Karena stuttering itu Tidak dianggap sebuah Insiden itu Sebuah kesalahan juga Karena itu memang pribadi Koneksi atau spek itu Pribadi itu gak ada hubungannya Dengan toleransi di race direction Yang mau ku bahas disini adalah Di bagian Sama-sama ngelebar cuy Si aku ngelebar Dan juga si Nanda ini Juga melebar men Jadi kayak Walaupun Nanda masih sedikit Dekat sama racing lane Tapi dia juga Sempet miss juga di racing lane Ketika nabrak aku juga Jadi dia suka Sempet ngelebar juga men Dan di posisiku tuh Blind spot banget Aku gak tau Kedatangannya tiba-tiba Nabrak Bener-bener blind spot Dan kalian tau Apa yang terjadi Aku terkenal Long live penalty Dikadakan menjatuhkan orang Tapi kembali lagi nih For fun Jadi aku kayak Ya waste gak apa-apa Gitu kata aku kan Santai aja Karena kembali lagi nih For fun Gak ada Dapat piala Segala macem Atau uang jutaan rupiah Miliaran kontrak e-sport Gak ada men Ini cuma For fun aja Cuman Ya mungkin menganalisis Buat ke depannya nanti Ya lebih terteliti lah Dari aspek View manapun Mau view player View TV cam Atau view player dari dia Tapi kalau dari view playerku Kalian sudah bisa ngeliat sendiri Disini dia sempet Rada Keluar dari racing lane dikit Yang dalam kata kutip Sama-sama ngelebar Aku ngelebar Dan dia juga ngelebar Cuman aku sudah antisipasi Kayak sudah feeling ini Ini pasti nabrak Ini pasti nabrak Aku sempet nguruskan motorku Cuy Supaya gak ikutan jatuh Tapi kalau posi Aku masih mereng dikung ini Ini sudah fix Aku ikutan jatuh Cuy Nah jadi itulah Drama yang terjadi Mulai drama Red flag Drama Kena long lay penalty Seperti ini Jadi ya cukup seru lah Intinya ya Jadi ya Kenapa aku bikin kontin ini Ya inilah fungsinya Kalau ada yang sebuah drama-drama Atau yang bisa dianalisis Aku analisis lah Supaya Cukup seru tentunya Cuy Oke Oke kayaknya Sampai situ aja videonya kali ini Thank you banget Yang sudah nonton Kalau kalian suka kontenku Yang menganalisis gameplayku sendiri Aduh Sebenernya aku rada Kurang gitu sih Karena Aku biasanya main Sambil ya komentator Cara langsung seperti ini Cuy Main sambil komentator Dan ini aku Menganalisis Gameplayku Sudah pada kumainkan Jadi kayak Sudah tahu apa yang terjadi Gitu loh Cuy Jadi kayak kurang surprise Kurang Natural lah Jadi ya Tapi gak apa-apa Karena ini restu juga seru juga Banyak banget Kayak hal-hal yang menarik Yang buat dibahas Jadi ku bahas lah Jadi buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like Di share Supaya rame Cuy Dan juga di subscribe Buat kalian Dan ya Thank you banget Yang sudah nonton And see you On next video Cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax